Welcome back to my channel Balik lagi guys bersama saya Kiki Iman Tenang Buh haa Intro 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 Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya Sehat selalu diberikan rezeki yang berlimpah Oke guys Berakhir-akhir ke hulu Berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu Barusnya kemudian Wah itu bagus sekali Itu adalah pantun lama guys Jadi tidak ada Usaha yang makinan hati hasil Oke guys seperti biasa Sekarang saya akan mereview atau mengulas Mengulik sejarah makanan Yaitu sekarang makanan dari makanan internasional Makanan barat Apa itu? Ya betul sekali guys Dia adalah Burger Ini roti burger Nah burgernya Yes Burger 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 sapi Burger Bagaimana asal-asal usulnya burger Atau sejarahnya burger Nanti saya akan ceritakan Saya ulas Secara singkat Padahal jelas Dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sejarah burger Boleh kiranya kalian untuk Yang belum subscribe-subscribe Like, comment, dan share Bagi kalian yang sudah bergabung dengan channel saya Boleh kiranya kalian untuk Melike yang banyak Dan Comment yang banyak guys Kritik Ataupun ada request sesuatu Buat saya Saya tampung dulu guys Karena tidak semua akan bisa saya Kabulkan ya guys ya requestnya Karena saya juga Mencari bahan-bahannya Atau Mencari Makanannya itu Agak susah guys ya Maklumlah Sekarang Karena Ada PPKM Jadi kita tidak bebas Satu leluasa Untuk Keluar ya Jadi ada pembatasan waktu Itu yang mendalanya ya Oke guys Kenapa burger ini Tidak saya beli Yang langsung sudah jadi guys Karena saya akan Mau buat burger ini Meraciknya sendiri guys Ternyata membuat burger itu Sangatlah murah guys Ini kita bisa Bisniskan lah Mungkin Yang bagi mau usaha Kekecilan untuk buat burger Kalian bisa Tiru Cara saya guys Jadi saya beli Ini burgernya Murah guys Saya belanja semua burger itu Dengan harga Ini ada struknya Rp36.200 Ada nih Saya beli semua bahan-bahannya Dengan harga Rp36.200 Murah banget Jadi dengan Rp36.200 Kita bisa dapat apa aja ya Kita bisa tahu ini Yang pertama adalah burger Burger ini dengan harga Rp14.000 guys Burger ini dengan harga Rp14.000 Mendapat 10 slice 10 slice Daging burger sapi Rp14.000 Udah ada halalnya Halalnya udah ada Udah ada Dari BPPOMnya juga Ini udah resmi guys Terus yang kedua Saya beli rotinya nih Rotinya saya dapat 5 pisis 5 pisis roti Dengan harga Rp10.000 Rp10.000 5 pisis roti Saya dapat harga Dengan Rp50.000 Eh Rp10.000 Murah banget Saya beli Di toko prosen Kalian tahu Kalian tahu kan Toko prosen Toko yang menjual Pembangunan makanan Siap saji gitu ya Dan saya beli mayonaise Ini maestro mayonaise Saya beli Dengan harga Rp5.200 Murah banget Dan saya beli juga Ini Keju slice Keju slice Yang isinya Berapa ya Ini 5 slice Keju slice Yang 5 slice Proces ini Adalah dengan harga Rp7.000 Saja guys Wow Murah banget Dan mungkin nanti Akan ditambah Sayuran-sayuran Ya mungkin Kira-kira Sekitar Rp5.000 Eh Rp2.000 Rp3.000 Dan Mungkin ditambah telur Juga Telur Tengah harga Mungkin sekarang Rp2.500 Rp3.000 Ya Kisaran segitu Jadi kalian Kalau membuka usaha Bisnis Burger ini Kayaknya Laris Kayaknya Menguntungkan Jadi Kalian Belanja Dengan Dengan total Belanja Seperti saya Ini Rp36.000 Bisa Membuat 5 burger Dan Satu burger Kita Jual dengan Harga Rp20.000 Atau Rp15.000 Atau Rp10.000 Kita Sudah Untung Jadi kalian Bisa ikut Bisnis Kayak gini Bisnis Membuat Burger Sekarang banyak Outlet Burger Ini Bisa Dicontoh Untuk kalian Oke Sekarang Saya akan Buat dulu Burgernya Dan Habis itu Akan saya Jelaskan Asal Usulnya Burger Oke Jadi Burger itu Adalah Makanan Berbentuk Bulat Roti Yang berbentuk Bulat Dan Di tengahnya Diisi Dengan Daging Burger Nah Ini Daging Sapi Atau Daging Ayam Juga Bisa Jadi Rotinya Berbentuk Bulat Dan Di dalamnya Disi Dengan Dicampur Dengan Mayonnaise Atau Dengan Selada Sayuran Telur Irisan Telur Irisan Bawang Bombay Nah Terserah Kalau Kalian Mau buat Kreasnya Seperti Apa Tapi Dasarnya Burger itu Seperti Yang Tadi Saya Katakan Adalah Makanan Yang Berbentuk Bulat Atau Roti Yang Berbentuk Bulat Dan Di Dalam Di Isi Daging Yang Di Dalam Di Isi Daging Dan Sayuran Dan Potongan Telur Atau Pot Irisan Bawang Bombay Banyak Orang Yang Salah Kaprah Tentang Hamburger Itu Mungkin Pemikiran Orang Adalah Ham Yang Asal Katanya Dari Ham Atau Daging Nah Banyak Orang Yang Mengira Seperti Itu Padahal Salah Guys Jadi Hamburger Itu Berasal Dari Kota Yang Bernama Hamburg Hamburg Kota Tersebut Terletak Di Jerman Negara Jerman Oke Salam Orang Orang Jerman Atau Salam Kawan Kawanku Yang Ada Di Jerman Jadi Banyak Penduduk Jerman Ini Yang Bermigrasi Ke Amerika Serikat Guys Jadi Hamburger Ini Sangat Terkenal Di Sana Dan Secara Harafiah Hamburger Ini Berarti Makanan Walaupun Namanya Kebetulan Hampir Mirip Ham Berarti Daging Dalam Inggris Dan Hamburger Ini Sering Diartikan Sebagai Sandwich Di Amerika Ini Sering Diatikan Sebagai Sandwich Yaitu Roti Yang Berisi Daging Jadi Sejarahnya Burger Ini Penciptanya Oleh Bangsa Tartar Bangsa Tartar Bangsa Nomaden Sering Berpindah Jadi Bangsa Tartar Gemarnya Kesukaannya Makan Daging Mentah Dulu Daging Hamburger Aslinya Daging Mentah Daging Mentah Yang Dicacah Dicincang Daging Mentah Yang Dimakan Bangsa Tartar Dan Diisi Perasaan Jeruk Nipis Saja Itu Aslinya Daging Burger Karena Bangsa Tartar Ini Sering Melakukan Perjalanan Sering Melakukan Perjalanan Yang Sangat Jauh Dan Panjang Jadi Dia 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 Sering Membawa Makanan Berupa Daging Mentah Di bawah Dalam Perjalanannya Dan Kendalanya Adalah Daging Itu Sering Keras Dan Tidak Layat Dikonsumsi Nah Makan Daripada Itu Bangsa Tartar Mengakalinya Dengan Daging Yang Sudah Dicincang Daging Mentah Ditaruh Di bawah Sadel Kuda Jadi Pada Saat Dia Memakan Nah Daging Itu Tetap Hangat Dan Layak Konsumsi Dan Makanan Yang Disajikan Oleh Bangsa Tartar Ini Terkenal Sampai Di Seluruh Asia Tenggara Dan Dibawalah Oleh Para Pelaut Eropa Ke Hamburg Ke Kota Hamburg Tapi Di Kota Hamburg Orang Sangat Beradab Soal Makanan Jadi Mereka Tidak Mau Makan Makan Mentah Makanya Makan Ini Masyarakat Di Hamburg Ini Menolak Masak Masakan Mentah Jadi Bangsa Tartar Itu Memasaknya Dengan Cara Dibakar Atau Digoreng Agar Masyarakat Atau Penduduk Di Hamburg Ini Bisa Menerima Masakan Yang Paling Istimawa Dari Bangsa Tartar Tersebut Nah Hamburger Yang Kita Kenal Sekarang Ini Adalah Generasi Dari Amerika Ini Berasal Dari Amerika Yang Kita Kenal Sekarang Hamburger Ini Karena Para Imigran Yang Dari Hamburg Kota Hamburg Tadi Berimigrasi Ke Amerika Dan Menyajikan Atau Menjual Hamburger Itu Disana Dengan Roti Dengan Isian Daging Nah Itu Yang Kita Kenal Sampai Sekarang Dan Sejarahnya Bagaimana Di Amerika Itu Jadi Awalnya Di Kota Nuryok Ini Bahwa Hamburger Ini Diberi Nama Hamburg Steak Nah Jadi Ada Seorang Pedagang Sandwich Waktu itu Di Negara Amerika Dari Kota Ohio Dengan Frank Dan Charles Manches Menurut Legenda Mereka Adalah Penjaja Di Pinggir Jalan Ya Artinya Pedagang Kaki Lima Kalau Boleh Dibilang Yang Awalnya Mereka Adalah Menjual Sandwich Jadi Sandwich Itu Roti Yang Diisi Dengan Sosis Tapi Pada Suatu Hari Sosis Ini Habis Jadi Mereka Bingung Mencari Apa Yang Harus Menjadi Penggantinya Sosis Dan Mereka Menemukan Daging Cincang Sebagai Pengganti Sosis Ini Dan Ternyata Sandwich Tersebut Sangat Ditanggapi Baik Oleh Masyarakat Di Amerika Dan Juga Ada Lagi Sejarah Mengenai Hamburger Ini Jadi Menurut Perustakaan Kongres Amerika Dan Pemerintahan Connect Bahwa Hamburger Ini Pertama Kali Dijual Pada Tahun 1895 Oleh Louis Glacen Di Di Rumah Makannya Louis Lunch Haven Connecticut Majalah New York Memukakan Bahwa Makanan Ini Belum Ada Namanya Pada Waktu Itu Hingga Saat Beberapa Pelaut Dari Hamburg Singgah Di Tempat Itu Mereka Memberikan Namanya Mereka Memberikan Nama Dengan Nama Hamburger Sesuai Dengan Kota Asal Pelaut Itu Yang Imigran Dari Kota Hamburg Tadi Guys Dan Hamburger Yang kita Kenal Sekarang Sudah Berkembang Pesat Semua Sudah Ada Yang Tahu Di Seluruh Dunia Hamburger Itu Dan Sekarang Sudah Banyak Yang Menjual Roti Hamburger Ini Guys Seperti Yang Kita Kenal Sekarang Di Indonesia Ada Burger King Ada Awe Ada Wendis Itu Semua Makanan Siap Saji Yang Menyediakan Hamburger Di Indonesia Sudah Mulai Merambah Burger Burger Lokal Seperti Yang Kita Kenal Ada Blenger Burger Blenger Burger Dan Banyak Juga Masyarakat Indonesia Yang Mulai Mengenal Burger Dan Menjual Menjual Burger Dengan Ciri Khas Masing Masyik Oke Sekilas Tadi Sudah Sejarah Dari Hamburger Burger Yang Sering Kita Makan Dan Juga Sering Kita Beli Di Makanan Siap Saji Rumah Makan Siap Saji Atau Restoran Ter Siap Saji Seperti Magdi Burger King Dan Lain Lain Oke Sekarang Saya Akan Mau Meracik Burger Dengan Ciri Khas Saya Sendiri Let's go Terji Baik еп Baik 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 Saji yi selamat menikmati 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 dari selamat menikmati yang selamat menikmati internet selamat menikmati untuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wah pokokongnya bye bye guys bye selamat menikmati selamat menikmati